Ini dia, pemain-pemain timnas Indonesia yang bisa bikin Malaysia merinding. Rivalitas yang sedemikian panaas antara timnas Indonesia dan Malaysia membuat tekanan yang sangat berat untuk para pemain ketika kedua tim bertemu. Banyak pemain timnas yang sebelumnya tampil menawan, tiba-tiba seperti baru belajar main bola ketika bertanding lawan Malaysia. Tapi tidak untuk pemain-pemain berikut ini. Jiwa mereka malah terbakar ketika bertemu negeri jiran tersebut. Pemain-pemain ini bahkan bikin gol-gol yang indah ke gawang Malaysia. Di piala FF 2010, Irfan Bahdim tampil perdana bersama timnas Indonesia. Irfan juga memilih lawan yang sangat tepat untuk mengukir gol pertamanya bagi timnas, yaitu ke gawang Malaysia. Gol ini jadi puncak permainannya setelah bermain sangat bagus selama 90 menit. Di momen sebelumnya, Irfan Bahdim juga berperan sangat penting untuk terciptanya gol bunuh diri back Malaysia. Indonesia akhirnya menyudahi pertandingan dengan skor 5-1. Semi-final SEA Games 2013 di Myanmar, Bayu Gatra memimpin rekan-rekannya saat lawan Malaysia. Dengan heroik, pemain kelahiran Jember ini melewati beberapa pemain, sebelum tendangannya mengoyak gawang Malaysia. Gol ini juga yang membantu bahwa timnas saat itu bisa tembus ke final. Lanjut di 2014, tandukan tajam Samsul Arief berhasil membobol gawang Malaysia. Gol ini juga hasil dari dominasi permainan 90 menit timnas Indonesia atas Malaysia waktu itu. Selama 90 menit, Samsul Arief bermain sangat eksplosif, dan terus mengancam gawang Malaysia dengan tusukan-tusukan yang dilakukan. Di akhir pertandingan timnas Indonesia bisa unggul 2 gol tanpa balas. Berali ke-2019, Beto Goncalves mencetak salah satu gol terbaiknya untuk timnas saat berjumpa Malaysia. Pemain naturalisasi asal Brazil ini, seperti tak begitu terpengaruh rivalitas kedua tim. Sebelumnya di menit 11, Beto juga mencetak gol pertama timnas Indonesia. Hasil dari umpan terobosan Sadil Ramdhani. Masih di 2019, di ajang AFFU-18, Fajar Fathur Rahman memimpin rekan-rekannya mengalahkan Malaysia. Pemain kelahiran Manokwari ini mengakhiri kerjasama yang begitu cantik dengan sebuah gol dari sudut yang sulit. Di pertandingan ini, Fajar juga berhasil mencatatkan satu asist untuk melengkapi kegemilangannya. Di tahun 2019 juga, Witan Sulaiman dengan heroik berhasil merobot gawang Malaysia, lewat sebuah tendangan yang sangat indah dari luar kotak penalti. Witan tampil apik selama turnamen AFFU-22 ini, dan akhirnya berhasil juga membawa timnas Indonesia juara. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.